Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek sunvolted regulator TL431 mudah-mudahan dengan praktek ini kalian bisa memahami TL431 Oke kita lihat dahulu data sheet dari TL431 TL431 ini biasa juga disebut sebagai precision programmable reference ini dapat digunakan sebagai regulator adjustable mulai dari tegangan 2,5 volt sampai 36 volt dan penggunaannya jangan sampai lebih dari 100 miliampere aplikasinya sebagai adjust voltage dan current referensi sebagai zener contoh disini akan saya praktek sebagai voltage monitoring di rangkaian seperti ini ini digunakan sebagai monitoring tegangan baterai litium 18650 3,7 volt ini kita misalkan VO rumusnya dapat kalian perhatikan LED indikator ini akan on bila tegangan referensi sama atau di atas 2,5 volt dan kita tahu tegangan full pada litium 18650 sebesar 4,2 volt dengan menggunakan rumus ini kebetulan ini pas sekali bila R2 yang digunakan sebesar 1 kilo ohm maka R1 didapat sekitar 680 ohm dan agar presisi gunakan resistor dengan toleransi 1% jadi TL431 boleh dibilang sebagai saklar akan on bila tegangan referensi sama dan atau lebih dari 2,5 volt mudah-mudahan kalian memahaminya kita lihat hasilnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng ini katoda TL431 ke katoda LED dan resistor 1 kilo ohm ke positif baterai kemudian R680 ke referensi TL dan R1 kilo ohm dari referensi ke negatif baterai oke simple bukan? kita coba ini suplai negatif yang kita misalkan sebagai negatif baterai dan ini suplai positif yang kita misalkan sebagai positif baterai tegangan suplai terbaca kalian perhatikan 1,58 volt lalu saya naikkan secara perlahan tegangan suplainya kita anggap sebagai tegangan baterai yang sudah mulai naik perhatikan pada tegangan 4 volt LED indikator masih belum on saya naikkan lagi apakah tepat di 4,2 volt 4,18 volt masih belum on saya naikkan lagi ya sudah on saya coba turunkan agar tepatnya di tegangan berapa indikator mulai on ya sepertinya indikator mulai on pada saat tegangan 4,21 volt saya kira ini kebetulan sangat presisi jadi indikator ini mantap oke cara penyolderannya pertama kalian gabung R3 dengan R1 karena gabungannya sebagai titik positif baterai saya beri kabel merah kemudian kalian solder ujung R1 kOhm ke anoda LED lalu solder kathoda TL431 ke kathoda LED lalu solder anoda TL dengan R1 kOhm dan beri kabel hitam karena ini sebagai titik negatif baterai dan gabungan R1 1 kOhm dengan 680 ohm solder ke referensi TL431 selesai udah bukan tinggal kalian dicek sebelum dicoba oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati